Apakah depresi pada lansia dapat mempengaruhi fungsi otak? Depresi pada lansia dapatkah mempengaruhi fungsi otak? Depresi tidak hanya dialami oleh kaum remaja, dewasa, atau mereka yang bekerja. Lansia juga bisa loh terkena depresi. Pada lansia, depresi dibagi menjadi dua tahap, yaitu early onset, yaitu depresi yang dimulai sebelum usia 60 tahun, dan late onset apabila terjadi di atas 60 tahun. Pada tahap late onset, terbukti lebih banyak masalah kognitif yang muncul. Hal ini dikarenakan depresi mengakibatkan kelainan struktural, misalkan struk, pendarahan, dan pengecilan otak yang pada akhirnya menyerang fungsi somatik dan kognitif pada lansia. Apabila lansia terkena depresi, lansia akan lebih rentan terkena penyakit, seperti Alzheimer. Oleh karena itu, apabila ada lansia kita yang terkena depresi, silakan segera hubungi tenaga kesehatan profesional seperti psikolog ataupun psikiater.